Halo halo sobat-sobat, selamat datang di channel Noob Layer TV Ini adalah rangkuman anime Sirenoko Project Serocronical Seorang pria bernama Yami saat itu tengah bersiap pergi berburu bersama para warga desa Namun tiba-tiba saja beberapa monster datang menyerang desanya Sehingga ia pun diperintahkan untuk pergi ke bukit dan membawa anak-anak di desa itu Saat Yami sampai di atas, ternyata mereka juga dihadang oleh monster ke labang Yami pun berusaha menghentikan monster itu, tapi ia tidak memiliki kekuatan yang cukup Sehingga membuat dua anak harus tewas Mentara satu anak lagi yang masih hidup terkena racun dari monster itu Yami kemudian membawa kembali anak itu turun ke desa Akan tetapi semua warga desa telah tewas dihabisi oleh para monster Yami akhirnya menggali lubang untuk mengubur para warga desanya Hingga seorang pria dengan armor yang lengkap yang bernama Skin datang menghentikannya Skin mengatakan bahwa Yami harus menghentikan apa yang ia lakukan itu Karena itu bisa membuatnya tewas Skin lalu memberikan Yami makanan dan minuman karena ia tahu kalau Yami sedang kelaparan Setelah beristirahat sebentar, Yami kemudian melanjutkan kembali menggali lubangnya Skin menanyakan mengapa Yami masih mau menggali lubangnya Yami mengatakan bahwa ia harus membuat lubang yang besar agar bisa menguburkan semua warganya Skin lalu mengeluarkan pedangnya dan memberitahu Yami kalau ia akan mengajarnya cara membuat lubang yang cepat Skin menyuruh Yami untuk menyerangnya dengan kemampuan berpedangnya Namun Skin dengan gampangnya menghindari semua serangannya Skin mengatakan Jika Yami ingin mati, maka ia akan langsung menghabisinya Akan tetapi jika Yami masih ingin hidup Maka ia harus terus hidup Dan mengubah dunia ini seperti keinginannya Yami mengatakan bahwa ia masih ingin terus hidup Dan membuat orang-orang di dunia ini menjadi bahagia Setelah memberikan serangan terakhirnya Skin tiba-tiba saja menjadi lemah Skin mengatakan bahwa waktunya kini telah selesai Ia memberitahu Yami bahwa ia adalah seorang raja kegelapan Dan sekarang Yami harus menggantikannya Yami harus pergi ke ibu kota Dan membawa pedangnya ke rumahnya Serta bertemu ke Satria Valus Yami harus menyatakan dirinya Kalau ia adalah penerus raja kegelapan Yami sebenarnya menolak untuk menerimanya Tapi Skin mengatakan Hanya dengan menjadi raja Maka Yami akan bisa mewujudkan dunia seperti apa yang ia inginkan Di sisi lain Seorang wanita yang bernama Iris Yang merupakan seorang ratu Kini sedang bertarung melawan monster kegelapan Ia pun dibantu oleh para prajuritnya Dalam menghabisi monster-monster itu Mulai dari Pios yang memimpin para Kesatria Serta Sima yang memberikan sihir pemulihan Setelah mengalahkan para monster Iris kemudian kembali ke kediamannya Sementara Sima memberitahu prajuritnya Untuk kembali beristirahat Serta bersiap-siap Karena bisa jadi monster kegelapan akan datang lagi Lalu Sima dan Pios membicarakan tentang ratu Iris Menurut mereka Ratu Iris sepertinya ragu untuk menghabisi raja kegelapan Karena itu mungkin akan merusak keseimbangan dunia Di sisi lain Iris didatangi oleh bawahannya Yang menanyakan mengapa sang ratu terlihat murung Iris mengatakan Bahwa ia tidak tahu sampai kapan kekuatannya itu Akan bisa melawan para monster Untuk itu ia ingin agar mereka harus melakukan latihan militer Dan menambah pasukan mereka Setelah itu Iris pergi berdoa kepada batu rune leluhur mereka Sima kemudian datang menghampirinya Dan ingin agar Iris bercerita tentang keraguannya itu Iris mengatakan Bahwa penduduk di kerajaan kegelapan itu pastinya orang-orang yang baik Hanya saja raja mereka yang lepas kendali Dan membuat kekacauan Ia pun berharap jika nantinya ada raja kegelapan yang baru Raja itu bisa mengubah dunia Lalu tiba-tiba Pengawal dari Iris datang memberitahukannya Bahwa daerah mereka kini tengah diserang oleh monster bala Sementara itu Yami kini telah sampai di kota Dan bertemu seorang pria yang menghentikannya karena membawa pedang rajanya Orang tersebut kemudian melawannya karena mengira Yami sudah mencuri pedang itu Yami mengetahui kalau pria itu adalah kesatria Falus Dan mengatakan kalau ia adalah penerus raja kegelapan Falus akhirnya mengerti dan ingin Yami mengikutinya menuju rumah raja kegelapan Di sisi lain daerah mitis yang merupakan daerah dari ratu Iris Yang telah diserang oleh monster bala Kini telah porak-porandah akibat monster bala yang terus mengamuk Ia berusaha menghabisi semua prajurit yang mencoba melawannya Hingga ketika ia akan menghabisi beberapa prajurit Ia pun dihentikan oleh pemimpin para peri yang bernama Alantia Ia memberitahu para prajurit itu agar pergi mengevakuasi para warga Sementara ia yang akan melawan monster bala Lalu ketika para prajurit itu telah pergi Alantia langsung saja menyerangnya Namun monster bala dengan mudahnya menghindari semua serangannya Bahkan ketika Alantia mencoba mengurungnya dengan roh petirnya Monster bala masih bisa menghancurkan kurungannya dan menyerang balik Sehingga membuat Alantia terkejut Sebab monster bala ternyata sangat kuat Ia pun bingung harus bagaimana melawannya Sebab monster bala sepertinya lebih kuat darinya Tak lama kemudian Iris akhirnya datang dan langsung menyerangnya Namun karena serangannya masih bisa ditahan Iris pun kini menyerang dengan sihirnya Serangan sihirnya juga Ternyata dengan mudahnya dihentikan Sehingga membuat Iris berpikir Kalau ia sepertinya tidak akan bisa menang Ia akhirnya melakukan pertarungan jarak dekat dengan pedangnya Monster bala masih saja bisa menangkis semuanya Bahkan membuat Iris terpojok Sehingga Iris memutuskan untuk menambah kekuatannya Melalui energi para roh leluhurnya Akan tetapi ia segera dihentikan oleh Alantia Karena itu sangatlah berbahaya Monster bala yang melihat Iris tidak bisa berbuat apa-apa lagi Akhirnya memutuskan untuk pergi Sementara itu Pios yang sedang menuju ke tempat Iris Bertemu dengan para prajurit kerajaan hitam Namun mereka menyerah Karena mereka hanyalah penduduk biasa yang dipaksa untuk berperang Tiba-tiba saja mereka bertingkah aneh Dan diselimuti kegelapan Sehingga para penduduk kerajaan hitam Langsung saja menyerang Pios dan pasukannya Di sisi lain Yami kini meminta kepada Falus Agar mengajarinya berpedang Karena ia tidak akan bisa menjadi raja sebelum mengalahkan Falus Falus mengatakan Kalau ilmu berpedang memanglah penting Tapi Yami juga harus menjadi pandai Karena bila ia ingin memimpin sebuah kerajaan Maka ia harus memiliki wawasan yang luas Falus juga ingin agar Yami memperbaiki caranya berbicara Karena bukan hanya Yami saja yang ingin menjadi raja kegelapan Mulai dari sinilah Falus melatih Yami secara terus menerus Melatihnya berpedang serta menambah wawasannya juga Yami juga diajari agar bisa berbaur dengan para warganya nanti Hingga setelah beberapa hari berlatih Yami kini sudah bertambah kuat Falus kemudian memberikan baju dari raja kegelapan Yang dipakainya ketika masih muda Sementara itu seorang wanita bernama Gola Kini sedang pergi ke suatu tempat untuk mencari calon raja lainnya Karena kelelahan Ia akhirnya memutuskan untuk beristirahat sebentar Lalu tiba-tiba Beberapa monster pun kini datang menyerang mereka Gola kemudian mengeluarkan kekuatannya Dan menghabisi monster yang menyerangnya Namun dari belakang muncul satu monster lagi dan menyerang Gola Gola kini tak bisa menghindarinya Tapi untungnya Yami berhasil menyelamatkannya Gola pun berterima kasih Karena sudah diselamatkan oleh Yami Gola kemudian menanyakan Mengapa Yami bisa berada di daerah itu Yami menjelaskan Bahwa daerah itu tidaklah jauh dari kerajaan Dan ia sering melakukan latihan di tempat itu bersama dengan Falus Gola pun menanyakan Siapa Yami sebenarnya Yami menjelaskan Bahwa ia adalah pangeran kegelapan Yang akan menjadi raja kegelapan Pengawal Gola bergegas memberitahu Gola Untuk menghentikan Yami Dan memberitahukan tujuan mereka Gola pun kini menghentikan Yami Dan mengajaknya untuk berbicara Mereka kemudian kembali ke kota Dan membicarakan tentang raja kegelapan Gola ingin agar Yami harus melawan kandidat calon raja lainnya Jika nanti Yami menjadi kandidat nomor satu pangeran kegelapan Maka ia akan mendapatkan hadiah pedang besar hitam Dan Yami pun akan diakui menjadi pangeran kegelapan sesungguhnya Tanpa ragu Yami langsung saja menerima tawaran tersebut Lalu Sima kini mendatangi Iris Yang saat itu sedang melamun Sima pun menanyakan apa yang sedang dipikirkan oleh Iris Iris mengatakan Bahwa ia hanya memikirkan pertarungannya sebelumnya Sima kemudian melaporkan Kalau ia akan pergi mengontrol Pembangunan kota mitis Untuk itu Sima ingin agar Iris harus tetap siaga Bila monster balak kembali lagi Sementara itu Yami sedang berpamitan kepada Falus Karena ia akan pergi mengikuti Tantangan perebutan tahta Falus mengatakan Bahwa ia tidak bisa ikut dengannya Karena ia memiliki urusan yang lain Namun Falus ingin agar Yami harus lebih percaya diri Karena Falus sudah yakin dengan kemampuan Yami Yami pun akhirnya pergi sendirian mengikuti tantangan itu Saat sampai Galakini mulai memberitahukan mereka Tentang pertarungan yang mereka akan lakukan Hadiah dari pertarungan mereka adalah Pedang besar hitam Dan siapapun yang mendapatkan pedang itu Maka ia yang akan menjadi raja selanjutnya Mereka semua akan melawan para monster Dan dua kandidat yang tersisa Nantinya akan melakukan duel Untuk menentukan siapa pemenangnya Mereka juga tidak perlu takut jika terluka parah Karena Galakini sudah menyiapkan pengobatan untuk mereka Jika mereka juga merasa dalam bahaya Maka mereka dipersilakan untuk mundur Pertarungan mereka pun dimulai Dan para monster kini mulai dikeluarkan Para kandidat yang lainnya Satu persatu melawan monster yang datang menyerang Hingga salah satu kandidat yang merupakan seorang penyihir Tidak bisa mengalahkan monsternya Sebab monster itu ternyata masih bisa menahan sihir api Yang dilancarkan olehnya Merasa kalau wanita itu akan dalam bahaya Yami akhirnya menolongnya Setelah itu monster yang lebih besar lagi muncul sebagai lawan mereka Semua kandidat mulai menyerang Menggunakan kemampuannya masing-masing Akan tetapi serangan mereka sama sekali tidak mempan terhadap monster itu Bahkan salah satu kandidat pun harus tertangkap Lalu ketika penyihir itu akan membakar monsternya Yami pun langsung menghentikannya Dan bergegas menghabisi monster tersebut Gala akhirnya mengumumkan kalau Yami dan kandidat lainnya Yaitu Adele Akan berdual memperebutkan siapa yang menjadi pemenangnya Namun sebelum itu Persiapan akan dilakukan Dan mereka berdua dipersilakan untuk beristirahat terlebih dahulu Lalu saat sedang di ruang istirahat Adele mempertanyakan mengapa Yami menyelamatkan lawannya Yami mengatakan bahwa ia menyelamatkan orang lain Karena menurutnya orang itu hampir terbunuh Adele pun tidak terima dengan jawaban yang diberikan oleh Yami Karena menurutnya jika Yami ingin menjadi raja kegelapan Maka ia tidak perlu menyelamatkan orang lain Perkataan Adele itu membuat Yami menjadi kesal dan marah Yami mengatakan bahwa ia lebih memilih untuk tidak menjadi raja Daripada harus melihat orang lain dihabisi Adele pun memberitahunya bahwa Yami pastinya akan menyesali perkataannya itu Setelah persiapan sudah selesai Mereka berdua akhirnya melakukan pertarungan Adele kemudian mulai maju menyerang dengan pedangnya Namun Yami pun berhasil menahan serangan Adele dengan pedangnya juga Mereka berdua terus saja saling menyerang dan tidak membiarkan siapapun untuk menang Gala yang melihat pertarungan mereka Merasa sepertinya Adele dan Yami kekuatannya seimbang Hingga akhirnya Yami kini berhasil memojokkan Adele Namun Adele kembali mengambil pedangnya dan berusaha melawan Yami Serangan Adele pun kini sudah terbaca oleh Yami Sehingga Yami langsung saja mengalahkannya Adele akhirnya mengaku kalah dalam pertarungan tersebut Gala kemudian mengumumkan bahwa penerus tahta dari raja adalah Yami Dan sebagai hadiahnya Yami akan diberikan pedang hitam besar Lalu saat keluar dari tempat tersebut Falus ternyata sedang menunggu mereka Falus pun senang karena Yami lah yang menjadi pemenangnya Akan tetapi ia memberitahukan mereka Bahwa pemenang dari tantangan itu serta peringkat keduanya Akan menjalankan tugas khusus Yang mana tugas khusus mereka ternyata adalah Mengantarkan surat ke kerajaan putih Yami pun terkejut karena ia akan pergi ke kerajaan putih Yami, Adele beserta Gala Akhirnya pergi ke kerajaan putih menaiki kapal terbangnya Dan setelah beberapa jam Mereka pun kini sampai di kerajaan putih Namun sebelum itu Gala memberitahu Yami Untuk tetap berhati-hati sebab kerajaan mereka masih berperang Adele mengatakan Yami sebaiknya berpura-pura menjadi pengawalnya saja Biar ia yang menjadi utusannya Sebab Yami akan menjadi raja dan ia tidak boleh mengambil resiko Lalu ketika mereka telah sampai Mereka pun disambut oleh Pios Pios langsung saja mengeluarkan pedangnya Dan melarang mereka untuk masuk Sebab mereka adalah warga kerajaan hitam Adele kemudian memberitahu Pios Mereka hanyalah seorang utusan yang datang membawa sebuah surat Adele pun mengatakan bahwa mereka harus menghentikan peperangan yang terjadi Raja mereka sudah menjadi gila Dan tak ada yang berani menantangnya Namun bagaimanapun Raja baru akan menggantikan Raja Hitam Dan saat itu tiba kerajaan mereka bisa berdamai Pios akhirnya mengizinkan mereka untuk bertemu Ratu Iris Dan terlebih dahulu memberitahukan hal itu kepadanya Setelah membaca suratnya Iris pun mengizinkan mereka untuk bertemu dengannya Pios selalu membawa mereka berdua untuk menemui Ratu Iris Ketika melihat Ratu Iris Yami sangat terkejut melihat kecantikannya Ratu Iris kemudian mengatakan Bahwa ia sudah membaca surat mereka yang menginginkan aliansi Hubungan antara kerajaan putih dan kerajaan hitam Saat ini jauh dari kata ramah Bahkan situasi sekarang dapat menghancurkan bagi kedua kerajaan Monster bala muncul di kerajaan mereka Dan menyebabkan bahaya tanpa tujuan Adele pun memberitahu Ratu Iris Bahwa di kerajaan mereka juga seperti itu Raja kegelapan sedang mempertimbangkan Untuk melepaskan jabatannya dalam waktu dekat Sehingga mereka ingin Nantinya ada keseimbangan antara kerajaan hitam dan putih Namun menurut pengawal Ratu Iris Perkataan Adele itu tidak bisa dipercaya Bahkan sulit untuk dipercaya Adele memberitahunya Bahwa ia hanya mengatakan Apa yang calon raja baru katakan Ia pun mempertanyakan Bagaimana menurut dari Ratu Iris Ratu Iris mengatakan Bahwa ia tidak bisa memberikan jawabannya sekarang Dan harus memikirkannya terlebih dahulu Sementara itu Gala yang telah kembali ke kerajaan hitam Mendapatkan laporan dari prajuritnya Gala sebenarnya tidak ingin meninggalkan kerajaan putih Dan tetap mengawal Yami Namun sekarang ia hanya bisa berharap Agar Yami dan Adele bisa pulang dengan selamat Di sisi lain Yami dan Adele dibawa ke sebuah kamar Untuk beristirahat sambil menunggu jawaban Ratu Yami kemudian menanyakan Bagaimana sifat dari Ratu Iris Akan tetapi pertanyaan itu Membuat Pios marah Karena menurutnya Yami pasti sedang mencari kelemahan dari Sang Ratu Adele pun meminta maaf Karena bukan maksud mereka seperti itu Begitu pula dengan Yami Pios mengatakan Bahwa apapun yang terjadi kepada mereka Serta apapun yang mereka rasakan Itu bukanlah urusannya Dan semuanya akan ditentukan oleh Sang Ratu sendiri Lalu Adele pun mempertanyakan kepada Yami Apa yang sudah ia lakukan seharian Sebab ia berkali-kali harus membenarkan dan meluruskan tindakannya Yami mengangkat pedangnya dan menyela Sang Ratu Jika Yami berbuat seperti itu Bisa saja mereka berdua dinilai dua orang yang berbeda Dalam negosiasi Mereka haruslah bertingkah dalam pemikiran yang sama Adele juga memberitahunya Bahwa menurutnya Ratu Iris pasti akan mencari cara Untuk mendapatkan keuntungan Dan walaupun mereka menerima tawaran itu Namun menurut Yami Itu tidaklah benar Karena ia melihat Ratu Iris sangat berbeda Esoknya tibalah waktunya Ratu Iris Memberikan jawabannya terhadap aliansi mereka Akan tetapi sebelum itu Ratu Iris ingin bertanya sesuatu Dan ia ingin menanyakannya itu kepada Yami Adele pun merasa kalau itu tidak perlu Sebab Yami hanyalah seorang pengawal Namun Ratu Iris mengatakan Ia memang ingin mendengarkan pendapat dari pengawalnya Ratu Iris pun mempertanyakan Bagaimana perasaan dari rakyat kerajaan hitam Yami mengatakan Bahwa setiap kali monster bala muncul Ia membahayakan banyak nyawa Dengan aliansi mereka Mungkin akan banyak nyawa yang terselamatkan Setelah mendengar jawaban dari Yami Ratu Iris pun kini yakin dan bersedia Untuk membentuk aliansi dengan mereka Lalu Sima pun kini telah kembali dari kota Metis Dan melihat tidak ada sang ratu Pios menjelaskan bahwa saat ini Ratu Iris sedang menuju kerajaan hitam Mereka sudah menerima gencatan senjata kerajaan hitam Dan beraliansi untuk melawan monster bala Namun utusan yang dikirim dari kerajaan hitam Sementara akan menjadi sandra mereka Sima pun ingin agar Pios memperkenalkan Kepadanya para sandra itu Akan tetapi sebelum itu Ia ingin beristirahat terlebih dahulu Di sisi lain monster bala kini telah tiba di kerajaan hitam Namun Phalus dan pasukannya kini telah siap untuk melawannya Phalus pun memberikan semangat kepada para prajuritnya Bahwa mereka tidak boleh membiarkan monster bala Menghancurkan negeri mereka Untuk itu ia ingin agar mereka semua Harus menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya Phalus akhirnya maju menyerang monster bala dengan pedangnya Namun serangannya itu dengan mudah dihentikan Bahkan pasukan naga yang ikut membantu Phalus Dalam sekejap langsung lenyap Sementara itu Gala yang memimpin pasukan di darat Kemudian memerintahkan untuk menembak Monster bala kemudian menghancurkan pasukan penembak Yang ada di atas benteng Lalu saat ia turun ke bawah Para penyihir mulai menyegal monster bala Gala pun kini mengeluarkan sihirnya Untuk membuatnya semakin terpojok Begitu pula dengan Phalus Yang memberikan serangan pedang sihirnya Akan tetapi monster bala ternyata sama sekali tidak terluka Phalus akhirnya memutuskan untuk menyerang lagi Namun monster bala langsung saja mengeluarkan sihirnya Sehingga membuat Phalus dan Gala tidak bisa bergerak Monster bala yang sudah puas Kini berniat untuk menghabisi Phalus Tiba-tiba saja asap hitam datang menyelamatkan mereka berdua Asap hitam itu kemudian melebar Dan mengurung monster bala di dalamnya Monster bala pun mencoba untuk keluar dari asap hitam itu Dan menyerang membabi buta Dari dalam asap itu muncul sebuah tembakan yang langsung mengenainya Monster bala malah merasa senang Dan terus menyerang asap hitam itu Phalus dan Gala kini telah kembali dan merasa khawatir dengan raja mereka Yang mana kumpulan asap hitam itu ternyata adalah raja kegelapan Raja kegelapan kemudian menembakkan sihirnya Untuk menghentikan monster bala Namun monster bala bisa menghentikan serangannya itu Hingga ketika monster bala akan menghabisi raja kegelapan Dari belakang Ratu Iris datang menyegelnya Phalus dan Gala yang melihatnya Kini senang karena misi Yami dan Adele telah berhasil Monster bala ternyata masih bisa menghancurkan segel dari Ratu Iris Sehingga membuat Ratu Iris harus meminta rune lagi Agar kekuatannya bertambah kuat Dengan begitu rantai Iris berhasil mengikat monster bala Dengan rantai sihir yang kuat Raja kegelapan dan Ratu Iris Kemudian membawa monster bala ke sebuah gunung berapi Mereka berdua lalu menyegel monster bala di dalam gunung tersebut Setelah menyegel monster bala Ratu Iris pun tidak menyerang Raja kegelapan Dan bergegas kembali ke kerajaannya Sementara itu Adele dan Yami kini sedang bertemu dengan Sima Namun Yami yang melihat ke jendela menyadari Kalau Ratu Iris yang telah datang bertingkah aneh Ia kemudian bergegas pergi mengejar Putri Iris Yang mana ternyata Putri Iris telah kelelahan dan kesakitan Sehingga ia tidak sanggup lagi untuk terbang Untungnya Yami datang tepat waktu menyelamatkannya Pios dan yang lainnya Kini telah datang serta terkejut melihat keadaan Putri Iris Sima mengatakan Sepertinya Putri Iris terlalu menggunakan banyak kekuatan run dari para leluhur Ia pun ingin agar Pios segera membawa Ratu Iris ke kamarnya Sementara Yami dan Adele dipersilakan ke kamarnya kembali Lalu Pios pun menghampiri Yami dan Adele Untuk memberitahukan mereka bahwa monster bala telah dikalahkan Dengan begitu mereka bisa berpamitan kepada Ratu Iris dan kembali ke Kerajaan Hitam Sementara itu Gala yang akan kembali ke rumahnya didatangi oleh Falus Yang mana Falus ingin agar Gala pergi ke Kerajaan Putri dan membawakan lagi mereka sebuah surat Esoknya Adele dan Yami kini menemui Ratu Iris dan mengucapkan terima kasihnya karena sudah membantu mengalahkan monster bala Ratu Iris mengatakan ia melakukan itu karena mereka sudah menjadi aliansinya Namun walaupun begitu banyak penduduk Kerajaan Hitam yang telah menjadi korban Adele lalu memberitahu mereka bahwa ketika ia pulang nanti ia akan berusaha meyakinkan Raja Kegelapan untuk tidak menyerang mereka Ia yakin dengan Raja baru nantinya Raja itu pasti bisa mengerti Tak lama kemudian salah satu prajurit Ratu Iris datang memberitahukan bahwa utusan dari Kerajaan Hitam telah datang Yang mana itu adalah Gala yang kini telah membawa suratnya Ratu Iris kemudian mengambil surat itu dan membacanya Isi dari surat itu adalah Raja Kegelapan yang meminta untuk memperpanjang kontrak aliansi mereka Sebab mereka sekarang masih masa pemulihan pasca melawan monster bala Ratu Iris pun setuju dengan penawaran itu dan ingin agar bawahannya mengirimkan surat balasan Yami dan yang lainnya juga kini tidak bisa kembali lagi karena gencatan senjata mereka diperpanjang Lalu untuk mempererat hubungan mereka Ratu Iris pun mengajak mereka untuk berkeliling di kastilnya Yang saat itu sedang mengobati salah satu binatang yang terluka Gala pun mengatakan bahwa binatang itu sangat imut bila berada di Kerajaan Putih Karena di Kerajaan mereka binatang itu sangat meresakan Sebab mereka suka mengacau dan mengambil barang-barang warga Sima lalu menanyakan mengapa mereka semua berpakaian hitam Adel mengatakan bahwa pakaian hitam itu sudah menjadi lumrah di Kerajaan mereka Ia malah berbalik mempertanyakan mengapa mereka juga menggunakan pakaian putih Namun Gala pun menyarankan agar sebaiknya mereka saling mencoba pakaiannya Begitu pula dengan Sima yang setuju dengan perkataan Gala Mereka akhirnya bertukar pakaian mulai dari Adel dan Pios Serta Gala yang disuruh memilih ingin bertukar pakaian dengan siapa Gala pun memilih bertukar pakaian dengan Sima Yang mana mereka berdua juga ternyata sangat cocok memakai pakaian musuhnya Setelah itu mereka melanjutkan kegiatannya dengan bermain catur Akan tetapi beberapa kali mereka bermain Pios tak bisa menang dari Gala Sima akhirnya memutuskan untuk membuatkan mereka makan malam Namun ia bukan membuatkan makanan istana Melainkan hanya makanan rumahan Sima pun kini mulai memasak dan mempersiapkan semuanya Setelah selesai mereka lalu makan bersama hidangan yang sudah disiapkan Sima Ketika Yami, Adel dan Gala memakan makanan itu Mereka merasa kalau makanan itu terasa hambar Akan tetapi menurut Pios dan Ratu Iris Makanan Sima itu sudah enak Gala kemudian mengeluarkan makanan ikan teri Yang sudah diasinkan dan menyuruh mereka mencobanya Saat mereka mencobanya Mereka malah merasa kalau makanan itu terlalu asin Putri Iris mengatakan Bahwa bila mereka ingin hidup bernampingan nantinya Mereka harus bisa saling memahami walau dalam hal makanan Yami seketika terpikirkan Untuk mencampurkan ikan teri tersebut ke dalam makanannya Dan saat memakannya Ternyata makanannya sangat enak Mereka semua akhirnya mencoba apa yang dilakukan Yami Dan memang makanan tersebut pun menjadi enak Hingga mereka pun menghabiskan makanan itu Pio selalu mengatakan Agar mereka mencoba makanan sayuran liar Yang diambil Ratu Iris Karena makanan tersebut juga sangatlah enak Seketika Yami mengingat makanan liar di tempatnya Yang terlihat tidak segar Namun menurutnya Mungkin di tempat mereka sayuran liarnya akan segar Karena selalu terkena sinar matahari Ratu Iris akhirnya menyarankan Agar mereka pergi memetik sayuran liar bersama-sama nantinya Malamnya Yami yang tidak bisa tidur kini keluar untuk melihat langit Ia kemudian didatangi oleh Gala Yang menanyakan mengapa Yami belum tidur Jika Yami ingin bercerita Maka Gala siap mendengarkan ceritanya Yami mengatakan Yami mengatakan Kalau Putri Iris ternyata hanya seorang manusia biasa saja Gala pun memberitahu Yami bahwa bukan hanya Ratu Iris saja Namun Yami juga yang merupakan calon raja kegelapan Hanyalah seorang manusia biasa Akan tetapi walau bagaimanapun Gala tetap akan mendukung terus Yami yang merupakan calon raja Esoknya mereka mulai masuk ke dalam hutan mencari sayuran liarnya Mereka pun dipimpin oleh Ratu Iris Yang menuntun mereka mendekati sebuah pohon besar Saat sampai di pohon besar itu Adel menyarankan agar mereka berlomba mencari sayuran Mereka akan berbagi kelompok dan mencari sayurannya Semua orang pun setuju Namun sebelum itu Ratu Iris memberikan mereka sedikit pemahaman tentang sayuran liar Salah satunya adalah sayuran yang ada di dekat mereka Jika mereka ingin memetiknya Mereka harus mengambil pucuknya Sebab batangnya itu terdapat banyak duri dan bisa membuat tangan terasa gatal Karena pucuknya juga itu akan menjadi pahit bila tumbuh lagi Maka mereka harus mencari pucuk yang sudah besar Salah satunya lagi ada sayuran yang berada di tanah dan seperti kol Ratu Iris mengatakan mereka harus mencabut secara perlahan sayuran liarnya Agar kesegarannya masih terasa ketika mereka memakannya nanti Setelah itu mereka akhirnya berbagi kelompok Sima dan Adel menjadi kelompok untuk mencari sayurannya Mereka pun menemukan sebuah sayuran yang sebelumnya mirip seperti sayuran yang Ratu Iris contohkan Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk mengambil sayuran itu dan memperlihatkannya kepada Ratu Iris Sementara itu Ratu Iris berpasangan dengan Yami dalam mencari sayurannya Ratu Iris pun mulai menunjukkan sayuran liar yang biasanya ia ambil Di sisi lain, Gala dan Pius menjadi pasangan dalam mencari sayurannya Pius selalu memberitahu Gala sepertinya orang-orang di kerajaan hitam saling mempercayai Gala mengatakan bahwa ia percaya dengan teman-temannya Karena ia yakin kalau temannya itu akan menjadi raja selanjutnya Dengan idealisme yang ia punya untuk mengubah dunia Hal itulah yang membuat Gala tergerak karena mendengar kata-katanya Pius pun mengira kalau yang dibicarakan oleh Gala adalah Adel Lalu setelah mencari sayurannya, mereka pun kini bertemu kembali Ratu Iris mulai memeriksa sayuran mereka satu persatu Untuk kelompok Yami serta kelompok Adel memiliki banyak sayuran yang bagus Sementara kelompok Pius dan Gala malah sayurannya hanya sedikit karena sisanya hanyalah tumbuhan liar Mereka kemudian menghitung sayurannya siapa yang paling banyak Yang mana setelah menghitungnya, ternyata kelompok Yamila yang menjadi pemenangnya Setelah itu mereka pun mulai mempersiapkan untuk memasak sayuran itu Para pria akan pergi mencari kayu bakar, sementara para wanita akan mengambil air Saat mencari kayu bakar, Yami sangat kagum sebab kayu yang telah mati masih terlihat seperti hidup Itu semua dikarenakan tempat tersebut selalu terkena cahaya sinar matahari Lalu Ratu Iris mulai mengajari mereka cara menghilangkan rasa pahit dari sayurannya Yang mana ia merendam sayuran itu sehingga rasa pahitnya akan terbawa oleh air Timah dan Gala kemudian kembali terlebih dahulu untuk mempersiapkan tempatnya Sedangkan Ratu Iris akan tinggal sebentar lagi untuk menghilangkan rasa pahitnya Sementara itu, Yami yang sedang mencari kayu bakar menyadari kalau Toru telah menghilang Mereka bertiga kemudian berpencar untuk mencari keberadaan Toru Hingga Yami yang melihat Ratu Iris berada di pinggir danau kemudian datang menghampirinya Akan tetap ia tak sengaja tersandung dan membuat mereka berdua jatuh ke danau Yami lalu menanyakan apakah Ratu Iris melihat Toru Ratu Iris menjelaskan kalau Toru sudah pulang duluan bersama dengan Sima dan Gala Setelah itu mereka berdua kemudian kembali ke tempat yang lainnya Lalu saat mereka sampai, mereka pun langsung mempersiapkan sayurannya bersama-sama Dan ketika telah selesai dimasak, Adil beserta yang lainnya sangat senang Karena masakan sayuran liar di kerajaan putih ternyata memang enak Menurut Yami, masakan itu lebih enak daripada makanan yang mereka bisa makan di kerajaan hitam Serta aroma sayuran di tempat itu juga sangat berbeda dan terasa menjegarkan Akan tetapi menurut Gala, sepertinya sayuran itu akan lebih enak lagi bila ditambahkan garam Sima ternyata telah membawa garam dan menamburkannya sehingga membuat makanannya menjadi terasa lebih nikmat Esoknya, Adil pun menerima sebuah surat dari kapal misterius Setelah itu ia dan Yami kemudian bersiap-siap untuk kembali ke kerajaan hitam Mereka pun didampingi oleh Pios yang memberikan kembali senjata mereka Lalu mereka dibawa menemui Putri Iris untuk berpamitan Yang mana saat itu Putri Iris sedang menuliskan sebuah surat perjanjian dagang Ia ingin agar mereka memberikan surat itu kepada Raja Kegelapan Jika surat perjanjian dagang ini disetujui, maka kerajaan mereka mungkin bisa berdamai lebih lama lagi Adil kemudian mengatakan sesuatu yang membuat mereka terkejut Ia memberitahu mereka bahwa kerajaan putih memiliki hidup yang lebih layak Karena mereka berada di atas dan memiliki energi rune Berbeda dengan mereka yang berada di bawah, mereka setiap harinya harus merangkak mencari makanan Putri Iris mengatakan bahwa apa yang terjadi sekarang itu sudah terjadi sejak terbentuknya dunia mereka Sehingga mereka pun tidak bisa merubah keadaan tersebut Adil tiba-tiba saja merubah dirinya dan langsung menerjang Putri Iris Yami yang menghabisinya dalam sekali serang malah ditangkap oleh Pios Sebab Pios berpikir kalau Yami dan Adil sudah merencanakan itu dari awal Di sisi lain, Gala yang sedang menunggu mereka di kapal mendapatkan laporan dari bawahannya Kalau mereka harus segera pergi, sebab para prajurit kerajaan putih datang mengepung mereka Sepertinya sedang terjadi sesuatu kepada Adil dan Yami Sementara itu Pios sangat kesal karena ia sudah percaya kepada Adil dan berharap bisa berteman dengan mereka Kini malah mendapatkan pengkhianatan dari mereka Ia merasa sepertinya perdamaian antara kerajaan putih dan kerajaan hitam mungkin tidak akan bisa terjadi Lalu Yami yang sudah sadar, kini telah berada di penjara dan mencoba mengingat apa yang terjadi Ia pun mengingat kalau Pios telah menghajarnya sampai pingsan Ia juga merasa tidak mengerti dengan apa yang sudah ia lakukan sebelumnya Yang mana ia lebih memilih untuk melindungi putri Iris daripada harus membantu Adil Sebab ia tahu kalau Adil pasti sudah menerima misi rahasia untuk menghabisi putri Iris Dan itu pastinya demi kebaikan dari para warga penduduk di kerajaan hitam Saat telah menghabisi Adil, Yami merasa sepertinya ia ingin mengatakan sesuatu kepada putri Iris Namun ia tidak tahu harus berkata apa dan masih merasa bingung harus menjelaskan keinginannya kepada putri Iris Lalu tiba-tiba muncul kucing putih di depan penjaranya Kucing itu kemudian membuka penjaranya dan ingin agar Yami mengikutinya Saat keluar dari penjara, Yami melihat kalau penjaranya itu kosong Ia pun menyadari kalau kucing tersebut sepertinya sengaja menuntunnya untuk keluar dari tempat itu Kucing tersebut lalu menunjukkan jalan dan melewati para penjaganya serta melewati kota Yami dan kucing itu kemudian sampai di ujung pulau serta melihat kedua pedangnya Lalu tiba-tiba kucing putih itu pun berubah menjadi kristal rune dan di dalamnya terdapat putri Iris Yami pun kini menyadarkan putri Iris yang telah keluar dari kristal Putri Iris kemudian memegang tangan Yami dan menunjukkan kalau hitam dan putih bisa bersatu Menurutnya baik itu cahaya ataupun kegelapan keduanya bisa memberikan kedamaiannya Yami pun memberitahu putri Iris bahwa keinginannya juga sebenarnya sama Jika demi kebahagiaan kerajaan hitam dan kerajaan putih Maka ia siap mendukungnya walau ia berada di dasar lumpur sekalipun Yami ingin mengikuti jalan yang diyakini oleh putri Iris Yami akhirnya mengatakan yang sebenarnya kalau ia adalah penerus dari raja kegelapan Yang sekarang menjadi pangeran kegelapan Putri Iris memberitahunya bahwa ia juga sebenarnya sudah tahu kalau Yami adalah pangeran kegelapan Karena semenjak pertama mereka bertemu putri Iris sudah merasakannya Yami pun menjelaskan bahwa ia ingin agar mereka berdua bisa membawa kedamaian di dunia itu Ia berjanji akan terus membantu ratu Iris sampai perdamaian yang mereka inginkan tercapai Untuk itu putri Iris harus menunggunya sampai waktunya tiba Yami akhirnya mengambil pedangnya dan berpamitan untuk pergi Sebab Pios dan para prajuritnya kini telah datang mencarinya Sebelum Yami pergi ia memberitahukan putri Iris bahwa sekarang putri Iris tidak lagi sendirian Keseknya ratu Iris kembali mempertahankan pulau kerajaan putih dari serangan monster kegelapan Setelah menghabisi semuanya ia kemudian kembali ke kerajaannya dan memberikan perintah kepada Pios serta Sima Ia ingin agar Pios mempersiapkan semua prajurit mereka agar siap bertarung kapanpun Begitu pula dengan Sima yang diperintahkan untuk mempersiapkan para penyihir kerajaan Jika nantinya monster kegelapan muncul maka ia akan langsung datang membasminya Pios selalu mengatakan agar dirinya diizinkan sebentar melepas jabatannya sebagai komandan kerajaan Ia ingin pergi mencari obat untuk ratu Iris yang sudah kelelahan Namun keinginannya itu ditentang langsung oleh ratu Iris Sebab ia tidak mau jika Pios harus meninggalkan para prajurit kerajaan Untuk itu ia ingin agar Pios melatih para prajuritnya menjadi lebih kuat lagi Dan Sima mengajari para penyihir mantra baru yang lebih kuat Saat pertemuan mereka dengan putri Iris telah selesai Pios memberitahu Sima bahwa ia tetap akan berhenti sebentar dari jabatannya Karena menurutnya ratu Iris sudah sangat kelelahan dan harus segera ditolong Akan tetapi Sima menolaknya karena ia tidak bisa memimpin pasukan kerajaan Namun Pios memberitahunya bahwa ia sudah menemukan petunjuk untuk mengobati ratu Iris Perkataannya itu akhirnya membuat Sima mengejinkan Pios untuk pergi Setelah itu Pios pergi menemui Alantia dan menanyakan tentang ratu Iris Alantia mengatakan bahwa ratu Iris sebenarnya sangat kelelahan ketika melawan monster Bala Sebenarnya kekuatannya sudah pulih kembali tapi syarab-syarab dari sihirnya itu belum pulih Karena untuk memulihkannya membutuhkan waktu yang lama dan banyak mana Namun ada satu tempat yang diberkahi banyak mana Yaitu di mata air pedalaman yang juga disebut sebagai tetesan cahaya Tempat itu sangat sulit dijangkau dan juga sangat berbahaya Pios mengatakan bahwa ia tetap akan pergi karena ia sudah diizinkan oleh ratu Iris Apalagi jika mereka berdua yang pergi pastinya akan lebih mudah lagi Esoknya Sima yang sedang latihan didatangi oleh satu prajuritnya yang melaporkan Kalau Pios telah menghilang Ia pun terkejut karena ia tidak menduga kalau Pios akan benar-benar pergi Ia kemudian pergi melaporkan hal itu kepada ratu Iris yang ternyata sudah mengetahuinya Ratu Iris tidak bisa mengirimkan seseorang untuk mengejar Pios Sehingga mereka hanya bisa berdoa agar Pios selamat Sementara itu Pios dan Alantia telah masuk ke dalam hutan serta sampai di sebuah gua Mereka berdua lalu masuk ke dalam gua tersebut karena tetesan cahaya berada di dalamnya Di sisi lain, Yami yang sudah kembali di kerajaan hitam kini sedang berlatih dengan Falus Namun tiba-tiba Gala datang mencari Yami dan memberitahunya Bahwa Raja Kegelapan memerintahkan mereka berdua untuk pergi ke perbatasan melawan para monster yang sedang mengamuk Pasukan biasa tak akan bisa melawan monster itu sehingga mereka berdualah yang dikirim untuk melawannya Mereka berdua kemudian langsung pergi ke perbatasan untuk mencari monsternya Dan ketika menemukannya, mereka pun dengan mudah menghabisinya Dan ketika menemukannya, mereka pun dengan mudah menghabisinya Akan tetapi menurut Gala, sepertinya bukan monster itu yang dimaksud oleh Sang Raja Sehingga mereka memutuskan untuk terus mencari monsternya Lalu tiba-tiba mereka pun diserang oleh beberapa monster lobah Yang mana hal itu membuat Gala harus terjatuh ke bawah jurang Untungnya Yami bergegas melompat menyelamatkan Gala Saat berada di bawah, mereka pun melihat ada monster raksasa yang sedang menghabisi monster lainnya Mereka berpikir, sepertinya monster itulah yang harus mereka habisi Gala pun berusaha menyerang monster itu dengan senjatanya Akan tetapi serangannya itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap monster tersebut Sehingga Yami akhirnya memutuskan untuk menyerangnya Sementara itu Ratu Iris kini sedang bersiap melawan monster kegelapan Namun bukan monster kegelapan saja yang muncul Melainkan pasukan dari Kerajaan Hitam Ratu Iris juga mendapatkan laporan dari Sima Kalau Kota Metis juga sedang diserang monster kegelapan Ratu Iris pun ingin agar mereka tetap tenang dalam menghadapi situasi tersebut Sima dan pasukannya kini bergegas pergi ke Kota Metis untuk melindungi para warga Hingga ketika telah sampai, ia pun berusaha mengalahkan monster yang menyerang Akan tetapi karena monster yang menyerang terlalu banyak membuat mereka kewalahan Di sisi lain, Pios dan Alantia menemukan jalan buntu di dalam gua tersebut Namun Alantia mencoba naik ke atas dan berhasil menemukan lagi jalannya Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanannya dan masih tidak menemukan ujung dari jalan itu Hingga Alantia pun menggunakan alat sihirnya dan menemukan adanya sebuah jalan masuk rahasia Alantia lalu menggunakan bom yang dibuat dari cairan sihir untuk menghancurkan dinding itu Pios pun terus melemparkan bom itu hingga pintunya pun terbuka Akan tetapi ketika masuk ke dalam, mereka juga masih tak bisa masuk ke dalam mata airnya Pios pun berusaha menghancurkan kristal itu, namun tetap tak bisa dihancurkan Hingga akhirnya Alantia menyadari bagaimana cara menghancurkannya Ia mengeluarkan sihirnya, yaitu sihir petir, api, serta air Yang membuat kristalnya pun merespon dan membuka gerbangnya Mereka berdua kini bisa masuk ke dalam mata air dan melihat tetesan cahaya Ketika Pios akan mengambilnya, Alantia menghentikannya sebab air itu tidak bisa disentuh oleh orang biasa Ia ingin agar mereka kembali terlebih dahulu untuk menyusun rencana cara melewatinya Namun Pios tetap memaksa untuk turun karena ia berpikir sudah tak ada waktu lagi Ia yakin sekarang kerajaan hitam pasti sedang menyerang mereka Pios pun dengan menahan rasa sakitnya berjalan melewati air itu dan mengambil tetesan cahaya Setelah berhasil mengambilnya, mereka berdua kemudian bergegas keluar Sementara itu, Sima kini sedang kewalahan menghadapi monster yang telah masuk ke dalam kota Untungnya Putri Iris datang membantunya menghabisi para monsternya Putri Iris dan para penyihir lainnya lalu bersatu membuat pelindung kota Sehingga para monster kini tak bisa masuk ke dalam kota Namun akibat mengeluarkan energi sihir yang banyak membuat Ratu Iris semakin kelelahan Di sisi lain, Pios dan Alantia kini telah keluar dari gua Mereka pun terkejut melihat kota Metis yang telah dikepung oleh para monster Di sisi lain, Yami dan Gala yang sedang bertarung melawan monster kini melakukan kerjasama Yami terus maju menyerang monster itu sementara Gala melindunginya dari belakang Dengan begitu, mereka berdua pun berhasil mengalahkan monsternya Setelah mengalahkan monster itu, Gala kemudian mengajak Yami untuk kembali ke kerajaan Namun Yami mengatakan kalau ia ingin kembali lagi ke kerajaan Putri Gala pun memberitahunya, semenjak kejadian adil, kerajaan mereka pasti tidak bisa bertemu lagi Dan Raja Kegelapan juga telah melarang Yami untuk kembali ke kerajaan Putri Mereka berdua lalu kembali ke rumah Gala untuk makan bersama Akan tetapi perasaan Yami masih tidak tenang dan ingin pergi di kerajaan Putri Gala pun mengatakan bahwa Yami harus memiliki pendirian yang tegas sebagai seorang penerus Raja Kegelapan Gala akan selalu siap mendukung Yami dari belakangnya Karena semenjak pertama mereka bertemu, Gala sudah mengagumi Yami Namun ketika memegang tangan Yami, Gala pun kini mengetahui isi hati dari Yami Yang mana Yami ternyata ingin tetap bersama dengan Ratu Cahaya Iris Hal itu pun membuat Gala bersedih dan pergi meninggalkan Yami Sementara itu, Pios kini datang ke kamar Putri Iris untuk menemui Sima Melihat Ratu Iris yang sedang terbaring lemah Pios langsung saja memberikan tetesan cahaya itu Dan menyuruh Sima untuk memberikannya kepada Putri Iris Sima kemudian dengan cepat mengambil tetesan itu dan memberikannya kepada Putri Iris Setelah itu Sima mengatakan bahwa monster kegelapan dan kerajaan hitam Pasti akan menyerang lagi Sebab perisai yang melindungi kota tidak lama lagi akan hilang Pios memberitahunya kalau mereka sekarang harus bersiap-siap melakukan formasi pertahanan Karena jika pelindungnya telah hilang, maka mereka akan langsung bertarung Lalu ketika Putri Iris sedang berdoa pada para leluhurnya Ia pun didatangi oleh Pios yang kembali mengingatkannya agar jangan memaksakan dirinya Ia ingin agar Putri Iris lebih banyak beristirahat Karena sebentar lagi mereka akan melakukan pertempuran yang menentukan antara kedua kerajaan Besoknya ketika Yami sedang berjalan di tengah kota Para warganya mempertanyakan mengapa Yami pangeran kegelapan tidak ikut berperang Sebab kali ini mereka akan melakukan pertempuran penentuan Sebelum menjawab pertanyaan itu, beberapa prajurit kerajaan hitam datang memanggilnya Yami dipanggil ke kerajaan hitam untuk menemui sang raja Di sisi lain, Pios dan Sima sedang memberitahu Toru untuk mempersiapkan dirinya Jika hal buruk terjadi, mereka ingin agar Toru harus berlari dan bersembunyi di tempat yang aman Setelah itu mereka pun kini melakukan pertempuran melawan kerajaan hitam Yang mana kerajaan hitam datang menyerang kerajaan putih Sima, Pios dan Ratu Iris berusaha mempertahankan kerajaan putih dari serangan yang datang Hingga Ratu Iris pun melihat raja kegelapan yang telah datang dan langsung menghampirinya Sementara itu Sima sangat terkejut Sebab monster kegelapan ternyata semakin banyak Bahkan monster kegelapan juga telah berhasil masuk ke dalam kota Begitu pula dengan Pios yang mulai terpojok sampai ke gerbang kota Karena monster kegelapan semakin bertambah Di sisi lain, para prajurit dan penyihir kini mulai dikendalikan oleh raja kegelapan Sehingga membuat mereka juga terpaksa harus menghabisi temannya sendiri Sima akhirnya memutuskan untuk membuat pelindung agar bisa menahan para monster kegelapan Lalu, Pios yang sedang berada di gerbang kota kini mulai kelelahan Namun ia tetap memberi semangat kepada para prajuritnya Sebab mereka adalah pertahanan terakhir sang ratu Dari kumpulan monster kegelapan muncullah Valus yang ingin bertarung dengannya Valus menantang Pios bertarung dan ingin agar ia melawannya dengan serius Pios pun tahu kalau Valus adalah komandan dari sang raja kegelapan Ia akhirnya maju menyerang Valus dengan sangat percaya diri Sementara itu ratu Iris telah berhadapan dengan raja kegelapan Raja kegelapan kemudian mengurung ratu Iris di dalam kegelapannya dan menyerangnya dengan sihir kegelapannya Akan tetapi ratu Iris tidak gentar dan juga melawannya dengan sihirnya Di sisi lain, Sima dan para penyihir lainnya kini tak bisa lagi menahan kegelapan Sehingga pelindung yang mereka buat akhirnya rusak dan kabut kegelapan masuk ke dalam kota Hal itu membuat para prajurit dan penyihir mulai dikendalikan oleh raja kegelapan Sima pun berusaha menghilangkan pengendalian itu dengan sihirnya Namun karena sudah kehabisan mana, para prajurit dan penyihir itu pun kembali dikendalikan Sementara itu Pios masih terus bertarung dengan Valus Menurut Valus, gerakan dari Pios sangat mudah ditebak dan ditangkisnya Valus pun mulai mengeluarkan kekuatan aslinya dan membuat Pios terpojok Akan tetapi dengan tekadnya yang kuat, Pios masih bisa menahan serangan dari Valus Sedangkan ratu Iris masih terus mencoba menghilangkan kabut hitamnya Namun beberapa kali ia menyerang, kabut itu masih terus berkumpul dan tak bisa ia hilangkan Hingga putri Iris memutuskan memakai rune leluhur agar bisa menyerang raja kegelapan Serangannya itu masih bisa dihindari, bahkan raja kegelapan juga memberikan serangan kepadanya Lalu Sima yang sudah kehabisan mana mencoba kembali menggunakan sihirnya Akan tetapi sama seperti sebelumnya, Sima tak bisa lagi menggunakan sihirnya Ia pun menjadi kesal kepada rune leluhurnya karena tidak memberikannya kekuatan Sima yang tak ingin menyerah kemudian memberikan semangat kepada teman-temannya Untuk menyerang saja dengan tangan mereka walau tak bisa menggunakan sihir Ratu Iris yang dikalahkan ternyata jatuh tepat kepada Sima Ratu Iris selalu memberitahu Sima bahwa mereka masih memiliki cara untuk melawan Yaitu dengan menggunakan teknik roda suci Sima kemudian mengumpulkan semua penyihir yang masih tersisa dan mulai merapalkan mantra-nya Namun sama seperti sebelumnya, mereka juga tidak bisa menggunakan sihir itu Ratu Iris berpikir sepertinya ini sudah waktunya kehancuran bagi kerajaan putih Raja kegelapan kemudian mendatangi mereka dan mulai menjatuhkan mentalnya Akan tetapi Sima mengatakan agar Ratu Iris harus menggunakan cara terakhir mereka Ia akan berusaha mengelur waktu walau harus mengorbankan nyawanya Ratu Iris akhirnya kembali ke kastil dan Sima berusaha menghentikan Raja kegelapan Namun akibatnya, Sima kini harus terkena sihir dari Raja kegelapan Di sisi lain, Yami kini telah dikirim ke kastil Raja kegelapan Akan tetapi saat ia sampai, ternyata yang muncul di depannya adalah Adele Yami pun kini mengerti karena sewaktu ia menebas Adele sebelumnya itu terasa sangat mudah Ia akhirnya tahu kalau itu hanyalah kelondari Adele Yami lalu mempertanyakan mengapa Adele menyerang Ratu Iris Adele mengatakan bahwa itu adalah perintah dari Sang Raja yang juga kehendak dari kerajaan kegelapan Dan seharusnya yang dipertanyakan adalah Yami karena ia malah melindungi Ratu Iris Namun Adele tidak mempermasalahkan itu karena ia akan menghabisi Yami Ia kemudian menunjukkan wujud aslinya kepada Yami Yami yang berusaha menyerang Adele dengan mudahnya dihentikan Bahkan Adele langsung menyerang balik Yami dengan sihir hitamnya Namun Yami masih bisa menahan serangan dari Adele karena ia baru saja akan mengeluarkan kekuatan sesungguhnya Yami pun kini berhasil memojokkan Adele bahkan menghabisinya Akan tetapi saat Yami akan pergi tiba-tiba dari belakang Adele muncul kembali dan menahan Yami Mereka akhirnya melakukan pertarungan kembali hingga membuat armor dari Yami hancur Bahkan Adele berhasil melukai Yami dan membuatnya terpojok Adele lalu menusuk perut Yami tapi Yami membalasnya juga dengan menghabisi Adele Adele kemudian mengatakan bahwa Yami tidak akan bisa membalikan keadaan yang terjadi Karena sekarang Raja Kegelapan sudah pergi ke Kerajaan Putih dan telah mengepungnya Jika Raja Kegelapan sudah berhasil mengambil rune leluhur dari Kerajaan Putih Maka keseimbangan Kerajaan Putih akan hilang serta pulaunya pasti akan hancur Setelah menghabisi Adele, Yami lalu bergegas pergi menuju Kerajaan Putih Akan tetapi dalam perjalanannya menuju Kerajaan Putih Ia pun dihadang oleh beberapa monster kegelapan Tiba-tiba Gala muncul dan membantu Yami menghabisi monsternya Gala menyuruh Yami untuk terus maju dan ia yang akan melawan para monster kegelapan Lalu saat Yami sedang memikirkan bagaimana cara untuk naik ke atas Tubuhnya tiba-tiba saja mengeluarkan cahaya dan dari belakang muncul sepasang sayap Dengan begitu Yami pun langsung saja terbang ke atas untuk menuju Kerajaan Putih Sementara itu Sima yang sebelumnya telah ditelan oleh kegelapan Kini berhasil keluar dan sadar tanpa dikendalikan oleh Raja Kegelapan Sima pun senang karena Raja Kegelapan tidak bisa mengendalikannya Di sisi lain, Yami yang berada di luar pulau Kerajaan Putih Langsung saja menghabisi semua monster kegelapan Yami terus saja maju menuju Kastil Kerajaan Putih untuk menemui Iris Sebab ia sudah berjanji akan menemaninya Lalu Ratu Iris yang sedang berada di kastilnya sedang memohon kepada rune leluhurnya Ia sudah tak tahu lagi harus berbuat apa Karena semua yang ia punya sudah ia tunjukkan untuk melawan Raja Kegelapan Akan tetapi ia masih belum bisa menghentikan Raja Kegelapan Untuk itu ia ingin agar leluhur menyegel Raja Kegelapan Ratu Iris sudah siap kalaupun nyawanya yang akan dikorbankan Para leluhurnya kemudian mulai melakukan sihir terlarang Yaitu sihir penghancuran diri Pulau Kerajaan Putih ini mulai hancur Sehingga membuat Pios dan Valus menghentikan pertarungannya Pios pun kesal kepada Ratu Iris Karena ia sudah mengalahkan Valus Tapi Ratu Iris tidak mau menunggunya Karena ia tahu Jika Ratu Iris telah menggunakan kekuatan rune leluhur secara penuh Maka pastinya Ratu Iris tak bisa lagi selamat Pulau dari Kerajaan Putih Kini mulai hancur akibat dari kekuatan rune leluhur Kerajaan Putih Dengan kekuatan yang sudah dibangkitkan Putri Iris Yaitu rune leluhurnya Para monster kegelapan semuanya pun berhasil dikalahkan Bahkan Raja kegelapan tidak bisa menahan serangan rune leluhur itu Namun akibatnya Ratu Iris kini tak bisa lagi kembali Bahkan ketika Yami mencoba menyelamatkannya Itu semua sudah terlambat Ratu Iris meminta maaf karena tak bisa menempati janjinya Ia ingin agar Yami harus tetap memegang teguh janji mereka berdua Hal itu pun membuat Yami kesal Dan kembali menyerang Raja kegelapan Dengan pedangnya itu Yami berhasil mengenai Raja kegelapan Dan juga melenyapkannya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!